Kita sudah selesai menyalon Guys, ada sesuatu yang harus dipilih lagi Guys, ini banyak banget porsinya Guys, setelah kepulangan aku dari Turki, aku rindu banget sama makanan Indonesia Dan kali ini aku mau ajakin kalian untuk kulineran Pindah, pindah, pindah Pindah Kayak itu dari luar, cantik banget Ini dia minuman kita sudah datang Cheers, cheers, cheers Tidak mau tahu bulan Gereh kita datang di mobil Halo teman-teman Hari ini aku sudah ada di Indonesia Sebenarnya 2 hari yang lalu aku sudah sampai di rumah Tapi baru kali ini aku bikin vlog Karena 2 hari yang lalu aku bener-bener di rumah aja istirahat Dan agak sedikit jet lag Tapi sekarang sudah lebih baik Dan hari ini aku mau pergi keluar bersama kakak aku Kok mau mau pergi? Hari ini kita mau keluar Kita mau ke salon Mau cuci rambut Yaelah Aku mau cuci rambut Ke salon karena Apa? Males teman-teman Karena masih capek gitu kan Terus males Gusuk-gusuk rambut sendiri di kamar mandi Jadinya kita mau ke salon Terus kakak aku juga mau Ngurusin matanya dia Maksudnya ngurusin bulu mata ya Extension bulu mata Jadi sekalian aja gitu Terus hari ini kita juga mau Ada aktivitas di luar yaitu madang ya Jadi ikutin aku hari ini Oke? Hari ini Purokorto sedikit mendung gengs Tuh kalian bisa lihat itu awan hitam Tapi tadi pas aku berangkat cerah loh sekarang Mendung Jadi sedikit sama ya Di Turki kan masih Di Turki itu kan musim-musim Kadang mendung Kadang terang Di Indonesia juga sama gengs Guys itu kakak aku lagi beli mangga Ini manganya murah banget tau tuh Kalian bisa lihat Mangga Sepuluh ribu Tapi aku berani jamin itu harganya Yang sepuluh ribu itu yang rasanya Nggak enak yang kecil-kecil Dan kakak aku selalu beli mangga yang enak Pasti dia belinya bukan yang harga sepuluh ribuan Tuh kan dia milih yang atas itu Yang atas itu kan gede-gede tuh Pasti itu sekilonya bukan sepuluh ribu Ayo kita tebak harga Tebak harga sekilo pasti dua puluh ribu Salah Hah? Salah Berapa? 16 ribu 16 ribu Sepuluh ribu ya Hahaha Kan dia belinya yang bukan sepuluh ribu Hahaha Iya Tapi bikin ada yang sepuluh ribu? Ada tuh sepuluh ribu Tuh gitu Aduh Kecil-kecil ya Kalau jujus mungkin nggak papa Ehm Shit Sepertinya tadi kakakku beli yang sekilonya 16 ribu Termasuk murah kan ya? Murah lah Yang mana nalang lama Nalang lama Hahaha Tuh ku bilang kilo? 2 kilo? Iya 2 kilo guys Mari kita lanjut ke perjalanan Mundur guys Ada sesuatu yang harus dibeli lagi Hahaha Kasian kalau nggak ada yang beli Tadi kita kan udah jalan teman-teman Terus lihat itu buah sawo Terus ini atret mundur Hahaha Mundur, mundur, mundur Apa itu? Hahaha Apa sih? Gak tau Ehm Hati-hati Kali ini kita beli sawo guys Ya matanya peruan banget Mana sawonya Itu dia sawo Mas berapaan? Berapa? Sawonya berapaan? 10 ribu 2 2 Apikurah mas Sing Sing gede-gede Ya Terus dibungkus Siarteng milih Hahaha Halo dong mas Halo Makasih ya mas Ya Lanjut guys Hahaha Jajan murah kan? Jajan murah Pokoknya di Purwokerto ya guys Kalau kalian pengen tau Di Purwokerto tuh serba murah Berarti tadi sebelum beli Beli mangga Kakakku kan beli makanan ya Habis berapa? Cuma 54 ribu 54 ribu udah dapet ayam goreng 8 potong 8 potong Sudah sama oseng tempenya sama sambalnya 8 potong Eh 6 6 potong 54 ribu dapet ayam 6 potong 6 goreng Itu udah dapet sambalnya sama lalap Terus ada oseng tempe sama Udah itu Sama Sama oseng tempe Dan Katanya oseng tempenya banyak temen-temen Itu kan baru 54 ribu Terus tadi manganya 2 kilo 16 kali 2 berarti 32 32 berarti 86 86 86 Terus sawonya tadi 20 86 Berarti 106 Iya kan 106 106 ribu udah dapet Mangga 2 kilo Sawo 2 kilo Ayam 6 potong Sambal sama lalapnya Terus sama oseng tempe Cokote Murah banget kan guys Pokoknya kalian kalau Purwokerto ya Kalian tuh harus cari makanan yang enak Eee Dan murah ya Karena Purwokerto tuh terkenal Makanannya yang murah temen-temen Oke Udah selapak ya Aduh Udah 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 selapak Udah Udah selapak Udah selapak Udah selapak Udah selapak Udah selapak Udah 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 oke Udah ini mas muntan makasih Makasih Ini dia gengs Kita sudah selesai Menyalon Aku cuma masker rambut Sama catok Gimana gimana Dia cuma ngurus matanya doang Sampai Ini aja nyampe Satu jam lebih teman-teman Sekarang sudah sore Dan kita sudah kelaparan Terus kita juga masih bingung Kita mau makan apa Apa ya Ambil mikir deh ya Guys akhirnya kita makan Dimuncul lagi Itu tulisannya Muncul lagi Bapak Kardan Banyumas Tulisannya itu ada Soto Bakso Tahu Kupat Ini juga salah satu Rekomendasi Makanan murah Di Burokerto gengs Kalian Kalau ke Burokerto Cobain deh Tadah Tadah Tuh guys Muncul lagi Bapak Kardan Banyumas Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Tanjung Burokerto Mari kita masuk Ini menu-menunya Ini guys Tahu Kupat Cuma 13.000 Wow Tuh Paling mahal Di sini Cuma 25.000 Gengs Minumannya Masih 2.000 Wow Bayangkan guys Kalian Makan Warit Cuma 13.000 Terus STH Rongewu Dimulai Sewu Pas Sikuna Tuh Sejballah Sanju Sikuna да Sikuna guys ini banyak banget porsinya guys kalian bisa lihat ini porsinya banyak banget wow ini namanya kupat tahu khas Banyumas gengs akan dulu ya Hai 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 selamat menikmati guys punya aku udah mau habis nih tinggal dua potong tahu dia masih banyak ini porsinya lumayan jumbo guys jadi kalau kalian mau makan ini tuh harusnya kondisinya pas lagi lapar banget pasti abis kayak aku nih udah lagi mau abis nih tuh habis genks suapan terakhir habis genks tada tuh guys kita ngisi bensin dulu ngisi bensin mobil maksudnya bukan kitanya habis ini kita lanjut nongki lagi guys tapi ini nongkinya semi-semi semi-semi ngirit ngirit banget enggak sih sebenarnya kita itu cewek-cewek tipe yang maskulin jadi nongki dimana aja itu bisa teman-teman kita tuh fleksibel ya kalian bisa lihat nanti kita nongkrongnya dimana oke kita nongkinya ini ramah dompet ya teman-teman tuh nanti kita akan cari tempat di trotoar buat nongki tuh itu menara pandangnya tuh oh ini menara menara teratai pandang apa pak ini menara teratainya tuh teman-teman aku belum pernah naik ke atas tuh guys di sepanjang jalan ini banyak sekali tempat tongkrongan tongkrongan ramah di dompet nih nanti kita akan cari tempat di dimana gitu ya nanti di kanan apa di kiri di kiri apa kanan mbak kiri aja deh kiri aja ya gitu kan kita akan nongkrong atau nongki di pinggir jalan atau trotoar dengan pemandangan menara teratai kita mau cari tempat parkir dulu gengs ini kayak menara yang ada di angkara turki gengs ata kule bisa bisa oke lagi lagi gak apa heee pindah 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 kaya situ dari luar cantik banget serius game lompat aduh aduh nanabai gengs taraaa ini dia tempat tongkrongan kita hehehe ini cafe dengan pemandangan mahal gengs langsung tuh menara menara teratai buruk kerto oh good day cappuccino panas aku abc kopi susu pak ya ya panas ya eh makasih guys berhubung aku orang ngapak ya jadi di video vlog ini untuk kali ini kita banyak ngomong ngapaknya jadi kalian siap-siap pusing kalo kalian bukan orang jawa tengah ya hehehe oke guys kita mau foto dulu satu dua cheers guys ini dia minuman kita sudah datang cheers dulu cheers 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 ruput es si panas hehehe panas guys bok lambene jeper hehehe hehehe oke guys kita mau enjoy dulu ya menikmati suasana malam di purokertos antas tangan yang panas pusing jeper yang panas 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 selamat menikmati ini banyak jajanan pinggir jalan contohnya ada cilok adanya di lari sini ya kalau kalian kesini nih guys tahu bulatnya tuh kok pada berhenti di depan kita semua tadi ciloknya gak ada udah ada ya tuh kan ciloknya berhenti disini tahu bulatnya juga gengs guys aku mau beli pentol ini ada kuahnya ya pak yang urat aja lah pak kalau daging ada isinya gak ada yaudah daging satu 10 ribu ya iya pak ini ya pak makasih jajan pentol guys guys sekarang aku mau beli putu berapaan pak 10 ribu ya pak namanya putu apa putu ayu pak ini kenapa bisa bunyi pak karena uap pak uap ada saringannya di dalam gak langsung itu sih kayak seret gitu nih ohıyorum oh iya yaya ya pakai ampas ya pak iya boleh boleh mau dibawa dulu ini nanti coba nggak usah pak 20 ya pak coba hitung dulu sini pak yang gede dulu pak boleh pak nanti yang kecil taruh atas yang kecil taruh atas nggak apa-apa nggak apa-apa makasih pak lancar rezekinnya pak iya iya jaga keseimbangan yang atas bak biar nggak diem-diem makan terus jajan terus kita salah nongkrongnya disini nih ini putu apa ya namanya ya putu apa sih putu ayu putu ayu ya pak hati-hati pak tambah minum susu minum maning water kedua oke guys mari kita coba ini ini putu jadul ya ini udah ada zaman penjajahan kayaknya udah ada gengs nih ini tuh kayak gini nih wow nih makan guys ini tuh kayak gini nih 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 bye ada satu lagi bye pak esi pak esi melek pak hai udah dulu pak udah dulu pak iya hahaha 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 Terima kasih.